Intro Angkatan bersenjata Rusia merilis perkembangan operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir Jurubicara Militer Rusia, Letnan Jendral Igor Konashenkos merilis Operasional taktis dan penerbangan tentara pasukan rudal dan serangan artileri Rusia terus berlanjut terhadap fasilitas militer di Ukraina 12 poskomando angkatan bersenjata Ukraina dekat Iakov Levka, Soledar, Potgor Noye, Artemovs, Kodema, Georgievka, Romanovka, Dobrovole, Vodianoye, dan Pavlovka di Republik Rakyat Doneks Dorosnyaka dan Kamenskoye di wilayah Zaforozie serta 164 area prajurit dan peralatan militer diserang 7 depot amunisi rudal dan artileri di dekat Beres Novatoye di wilayah Nikolaev dan Soledar di Republik Rakyat Doneks serta 4 depot bahan bakar untuk peralatan militer di dekat Karkov dan Cugoyev di wilayah Karkov dan Markovo dan Potgor Noye di Republik Rakyat Doneks dihancurkan 3 peloton grad MRS Ukraina di dekat Rasdolovka dan Opnoye 4 peloton Huitzer D-30 di posisi tembak di dekat Petrovskoye, Krasnogorovka, Performix, dan Zershiks di Republik Rakyat Doneks dan 2 Huitzer M777 buatan Amerika Serikat di dekat Parganet di wilayah Nepropetrovsk dihancurkan kata Igor Konasenkov tahanan udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 di dekat Barvenkovo di wilayah Karkov dan 6 kendaraan udara tak berawak di dekat Malie Prokodi, Kapitolovka, Kocubeyevka, Balaklea di wilayah Karkov dan Syroki di Republik Rakyat Doneks secara total 268 pesawat Ukraina dan 148 helikopter 1.796 kendaraan udara tak berawak 369 sistem rudal anti-pesawat 4.377 ting dan kendaraan tempur lapis baja lainnya 818 sistem peluncuran roket ganda 3.335 artileri dan mortir lapangan serta 5.024 unit khusus kendaraan militer dihancurkan selama operasi kata Igor Konasenkov di Kutip Tribun Timur dari Kubukyev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 150 prajurit Rusia tewas dalam sehari total 45.550 prajurit Rusia meninggal sejak awal invasi hingga hari ke-191 Presiden Ukraina Vyldimir Zelensky melibatkan staff dan pegawai negeri saat peringatan Hari Kemerdekaan Ukraina 24 Agustus Zelensky meminta pasukannya siaga mengantisipasi serangan Rusia di hari bersejarah ini Jangan lupa untuk mengejutkan ke-191 di kawasan dikantikan serangan terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk mengejutkan ke-191 di kawasan dan tempat mengejutkan ke-191 di kawasan dan tempat mengejutkan ke-191 di kawasan Terima kasih.